100 kg sabu disitai dari 3 anggota sindikat narkoba jaringan Malaysia Medan. Mereka ditangkap di Medan setelah menerima sabu selundupan yang dikirim dari Pinang, Malaysia. Para pelaku menyelundupkan sabu lewat jalur laut menggunakan speedboat. Hadapi penyelundupan narkoba, tim gabungan Gencar lakukan patroli di perairan. Langkah ini dianggap efektif menghalau penyelundup masuk ke Indonesia. Salah satu yang dihalau adalah kapal berbendara Taiwan yang akhirnya ditangkap di perairan Australia. Kita sudah mapping dari mulai Bali, kemudian pantai Peruge, Banyuwangi, Jawa Timur. Dan ternyata memang kapal itu tidak jadi ke wilayah kita, tapi turun ke Australia. Dan tadi pagi kami mendapat laporan dari AFI dan Custom Australia, berhasil ditangkap 1,2 ton sabu. Dari Padang, Sumatera Barat, seorang oknum polusi ditangkap karena membawa paket sabu. Ya, sementara di Pekanbaru Riau, petugas memusnahkan lebih dari 6 kg sabu, barang bukti jaringan narkoba internasional. Pas yang menangkap oknum polusi, Bribka Deni Wahyudi, petugas menggeledah rumah pelaku dan rekannya di jalan bypass Lubuk Begalung, Kota Padang, Kamis Malam. Meski tidak menemukan barang bukti sabu, petugas menemukan alat isapnya. Sebelumnya, Bribka Beni ditangkap dengan barang bukti 2 paket sabu yang disembunyikan di telpon gegam. Dan untuk pengembangan kasus, kedua pelaku dibawa ke Mapolresta, Padang. Sementara di Riau, Polresta, Pekanbaru, musnahkan 6,6 kg sabu, barang bukti dari 6 kurir narkoba jaringan internasional. Mereka sebelumnya ditangkap di Bandara Sultan Syarif Kasim, Pekanbaru. Para tersangka gunakan modus menyembunyikan sabu di pakaian dalam.